D.R. Blah Mengara Nafsi Raid, S.H.P.M.H. Kuasa Hukum dari Rian Ahmad Ronas Terdakwa II Ada. Tidak sesuai dengan keteranganan saksi, jadi nanti ada kesempatan untuk menghidupkan pepilaan. Apa sih Pak salah satu yang tidak sesuai dengan kepadanganan bekopakab. Ya pakte persidangan, yang pertama, misalnya, bahwa ketika kendama satu dan berpiketa kedua, Dinyatakan diskusi Yang namanya satu kantor kan itu persetua sosial Tidak bisa dikaitkan dengan dana itu Orang 365 hari setahun Kalau namanya satu kantor, tiap hari itu ketemu Jadi itu bukan Menunjukkan satu delik Itu salah satu Dari penelitian umum sendiri Mengatakan bahwa Dikakwa para hasil Ikut menerima Nah itu semua gak ada buktian Bahkan iul Di bukti yang diatukan Itu tidak ada Tidak ada sama sekali bukti yang menyatakan Bahwa Tentang Bawar yang nama Ronas menerima uat Tidak ada Jadi secara langsung Kuntutan Jaksa itu jadi kaya Ngacol gitu Memang ada buktinya Memang Jaksa kan harus banyak Sesuai hukum acara Tapi itu selesai Tidak sesuai dengan Fakta-fakta persidangan Kalau ini kita sudah mengajukan Ketarangan lumanisar itu kan Dipersertakan palsu ya Tapi Dalam terima Kami akan tetap Untuk agak Supaya ditetapkan Itu sebuah keterangan palsu Yang mana bang Keterangan palsu ini? Ada beberapa yang gak sinkron ya Yang pertama Lumanisar mengatakan Kan ada dua kali pertemuan Di ruangan Di ruangan Wawan Ridwan kan Lumanisar Predisi Makita Dengan terdapat Dengan terdapat Satu itu kan Dua-dua Tentang di pocing Ada dua kali pertemuan Kata ya Dan ternyata itu Wawan Ridwan Itu membantai Beberian juga membakas Jadi Sesama mereka aja Membantai Tidak ada pertemuan Jadi Termasuk Rian juga Membantai Terakhir Tadi Mengasih Mokal Oh itu Dari yang kemarin Dapat hukum Dari saksi Kemarin Dengan ya Dengan Pada Sidang Kari Itu Sampai 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 Terima kasih telah menonton!